Hai seperti ini cara simpelnya ya cara mudahnya bahwa ada kebocoran kompresi pada mesin ini lainnya lho sama-sama kita lihat seperti itu ya lho di starter air-air Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di Bengkel Yudha Buana Channel mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat Amin oke lho hari ini saya mau servis Daihatsu Taruna ini sepertinya tahun 2005 ya untuk keluarnya dari keterangan pemilik mobilnya ini pada mesinnya temperaturnya itu naik atau panas begitu ya dan juga olinya oli mesinnya itu sudah putih lalu selang radiatornya mengalami pecah di saat kendaraan berjalan kemudian atau melaju begitu ya menurut saya ada kebocoran begitu ya sebelum kita mulai jangan lupa dukung terus channel ini jangan lupa like dan subscribe mudah-mudahan cara sederhana ini bisa membantu untuk teman-teman semua yang membutuhkan kelur kita tes dulu tarunannya ini datangnya sudah tiga hari yang lalu kita belum sempat naik yang ngelur mudah-mudahan ini hari bisa terpegang atau bisa kita servis ya kita coba dulu hidupkan kita kontak ini injeksi ya ini lampu engine nya bagus lampu oli lampu engine dan lampu baterai nya menyala kita coba dulu starter oke untuk mesinnya sudah hidup masih dingin lor ini pagi hari ya untuk mesinnya sudah hidup seperti ini kita lihat dulu ya kebocoran kompresinya ini tutupnya sudah kita buka ini mesin masih dingin lor coba kita tambahin air radiatornya nah sini ya ini untuk air radiatornya ini ada ada gelembung-gelembung udara nah seperti ini lor ini menandakan bahwa ada kebocoran kompresi dari headnya atau paking cylinder headnya paking dieselnya begitu ya nah ini bisa dilihat nih lalu kita coba lagi kita masukkan disini kita melihat nah ini lor untuk gelembung udaranya sangat banyak sekali kita matikan dulu kita matikan dulu sebelum panas sudah sama-sama kita lihat bahwa ada kebocoran kompresi masuk ke celah air ya jadi disini kita bisa melihat menggunakan botol seperti yang saya sering sebutkan kita mengecek kebocoran kompresi cara mudanya ya cara simpelnya itu seperti ini begitu jadi kalau misalkan ada gelembung udara sangat lancar ataupun sering sekali ya itu menandakan bahwa ada kebocoran kompresi pada mohon maaf ada kebocoran di paking dieselnya atau gasket cylinder headnya begitu selanjutnya setelah kita mengetahui bahwa ada kebocoran nah ini lor bisa dilihat ini ini putih lalu kita bisa coba kita lepas dulu untuk botol air ini dan kita stutter oke mas coba di stutter mas kita lihat dulu nah seperti itu ya lor di stutter airnya nyembur begitu oke matikan oke kita matikan lagi dan langsung kita tangani kita bongkar untuk cylinder headnya atau dieselnya nanti kita lihat bareng-bareng semangat terus bos kita mulai dulu kita langsung tangani lor ini masih kita buka-bukai kita lepas baut-bautnya ini anak-anak berbakat ini lor anak SMK jagoan saya nih semua koilnya kita lepas untuk tali businya dan soket-soketnya kita lepas semua saat melepas bisa berhati-hati jangan langsung ditarik lor masalahnya seperti ini soketnya ya nanti kalau kita sembarang tarik bisa putus gitu bisa berhati-hati oke kita lanjut dulu kita lepas koilnya lalu tutup dieselnya kita lanjut radiatornya sudah kita lepas lalu baut-baut tutup klapnya tutup dieselnya sudah kita lepas lanjut kita angkat kita lepas oke setelah terlepas kita lanjut kita melepas untuk kipas radiatornya lalu kita melepas untuk timing beltnya dan kita lepas dieselnya kita lanjut untuk timing beltnya atau gigi timingnya ini nanti kita lanjutkan untuk melepas bagian bawahnya kita kita bersihkan kita masih mau melepas desain dulu ini baut desainnya sudah kita bukai semua dan soket-soketnya sudah terlepas lanjut kita angkat oke mas angkat mas gotongan kita angkat berhati-hati ini yang melepas anak SMK ini lor nah ini ini calon-calon mekanik pinter nih mudah-mudahan ya oke setelah terlepas dexelnya ini kita melihat untuk pakingnya ya kalau olinya sudah seperti kopi susu ya nah seperti ini olinya sudah tercampur dengan air kita lepas paking dexelnya atau gasketnya nah ini lor nah seperti ini ya kalau hitam seperti ini berarti ada kebocoran nah ini ya sama-sama kita lihat sudah terbakar masalahnya ini tidak rapat ya itu kita belum tahu dexelnya itu belum melintir baling atau gimana kita belum tahu lalu untuk bloknya seperti ini nah sama-sama kita lihat sini banyak sekali kebocoran jadi seperti biasa kita bersihkan terlebih dahulu kita amplas supaya bisa terlihat lebih jelas ya ada masalah atau tidak dan juga dexelnya nah ini nanti kita cuci bersih dan kita lihat permukaannya bagian bawah kita lanjut setelah kita bersihkan untuk dexelnya seperti ini lor sudah lumayan bersih ya untuk permukaan bagian bawah usahakan bisa di amplas sampai rata begitu ataupun juga bisa disekrapkan di bubut begitu lalu setelah kita bersihkan untuk klapnya jangan lupa di setel top 1 dan top 2 bisa diperiksa usahakan celahnya jangan terlalu jangan terlalu rapat begitu ya bisa kita ukur 20 25 masuk saya innya 20 dan X nya 0,25 begitu top 1 dan top 2 untuk bloknya sudah kita bersihkan juga ini pakingnya sudah kita pasang kita lanjut pemasangan kita pasang dulu dexelnya kita pasang dulu dexelnya ini jagoan kita ini yang memasang busakan harus pas setelah pas lanjut kita pasang bautnya kita pasang dulu bautnya setelah kita pasang dexelnya lalu kita memasang bautnya dan menguncinya kita pakai ukuran 8 kg 8 kg ya lalu untuk temeng pinnya sudah saya pasang buat temen-temen yang pemula ya bisa diperhatikan untuk topnya di noken as atau di asclep ini ini ada pin ini arahkan ke atas lalu titiknya titik yang kecil ini arahkan ke samping paskan ke permukaan dexel disini ya samping lanjut yang bawah yang bawah ini untuk di giginya ini arah ke atas juga lalu titiknya di bagian bawah ini ada tanda panahnya seperti ini lor nah ini ya setelah pas lanjut kita pasangi untuk tutup temeng belnya keseluruhannya ya kita lanjut pasang dulu ini sudah kita pasangi semua kita tinggal pasang busi untuk businya sekarang kita ganti lalu kita pasang untuk koilnya lalu kita coba hidupkan nanti kita lihat air radiatornya masih nyembor atau tidak ya saat di starter ataupun kita kasih botol seperti yang awal ada kebocoran atau tidak begitu kita lanjut dulu kita pasang koilnya setelah selesai kita masang businya lalu untuk tabung udaranya untuk sering udaranya jangan lupa disemprot buat temen-temen ya lalu untuk air radiatornya sudah kita isi kita tinggal ngisi oli mereng-mereng deh untuk tutup radiatornya tidak kita pasang kita coba dulu masalahnya yang awal di starter itu muncrat ya airnya itu nyembor begitu kita coba dulu kita tes oke mas coba di starter mas oke sama-sama kita lihat untuk air radiatornya sudah tidak muncrat di starter ya ini kita pastikan lagi kita kasih botol seperti dari seperti awalnya nah begini ya kita coba dulu lor kita kasih botol seperti awal sama-sama kita lihat untuk gelombung udaranya sudah tidak keluar bisa sama-sama kita lihat di botol nah ini ya kita panas dulu ini suara fun bellnya terkena air kita panas dulu mudah-mudahan aman dan lancar tidak ada halangan terima kasih buat temen-temen yang mendukung channel ini alhamdulillah channelnya sudah berjalan lumayan bagus lor mudah-mudahan cara sederhana ini bisa bermanfaat terima kasih untuk semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat terus bos terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih